Halo kawan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda Bersama saya, Triska Anggita Jadi, Bisik Muda ini adalah otok sosri dan asik bersama bintang tamu yang tentunya keren-keren dan sangat menginspirasi Nah, acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong, di Facebook, Instagram, dan Youtube So, yuk follow dan subscribe seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong, biar kawan muda nggak ketinggalan informasi terupdate nih Nah, kawan muda, pasti kita udah pada tau dong sama profesi sebagai seorang guru Nah, kalian pernah kebayang nggak sih gimana serunya dan asiknya Kalau guru itu memiliki banyak anak-anak, bagaimana cara dia mengajar, mengayomi, mendidik, dan juga sebagainya Nah, pasti kita juga udah tau nih, gimana mulianya sebagai profesi seorang guru Nah, pada Bisik Muda kali ini, kita akan mengulik lebih dalam mengenai keguruan Nah, jadi kita akan berangkat dari lulusan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang ada di Uni Muda Sorong Kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai FKIP di Uni Muda Sorong Nah, pada Bisik Muda kali ini, seperti biasa, saya nggak sendirian Karena akan ada seseorang yang menemani bincang asik kita kali ini Telah hadir bersama saya, Bapak Nur Salim MPD Beliau ini menjabat sebagai edukan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di Uni Muda Sorong Nah, daripada kawan muda dan juga adik-adik semua penasaran Yaudah, yuk langsung aja kita berbincang dengan beliau Halo Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, kabar kami ini baik dan selalu bersemangat Salam sehat untuk semua kawan fisik muda Nah, gimana nih Pak kegiatannya selama pandemi dan juga PPKM ini Pak? Ya, kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif Pandemi ini bukan masalah bagi kita Ini menjadi tantangan yang menarik bagi kita Nah, pekerjaan kita, karir kita, dan seluruh aktivitas kita berjalan dengan sangat baik di masa pandemi Alhamdulillah, tapi tidak mengabaikan protokol kesehatan ini Pak ya? Ya, benar sekali, karena sehat itu penting Nah, Pak, ini saya mau bertanya-tanya nih Pak Mengenai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Uni Muda Sorong nih Boleh kan Pak? Sangat boleh Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Uni Muda Sorong itu menaungi berapa prodisi Pak? Ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Mama Dias Sorong atau FKIP Uni Muda Sorong saat ini memiliki 10 program studi Dan ini prodisi terbanyak saat ini khususnya di Uni Muda Sorong ya Selain terbanyak, tertua juga Tertua Nah, mudah-mudahan kami yang paling banyak prestasinya ya Karena memang kami paling tua Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak Program studi yang pertama di FKIP itu apa Pak? Program studi pertama itu bersamaan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Muhammad Dias Sorong Yang saat ini berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammad Dias Sorong Itu ada tiga program studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia Dulu namanya bukan Pendidikan Bahasa Indonesia tetapi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dengan berubahnya bentuk sekarang menjadi Pendidikan Bahasa Indonesia Lalu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Itu tiga program studi tertua di FKIP Uni Muda Sorong Karena sejak berdiri hingga hari ini Alhamdulillah masih bertahan ya Pak ya Iya, terus kita tingkatkan dan pertahankan untuk Bahkan kita kan melakukan penambahan-penambahan program studi Sehingga kita saat ini memiliki 10 program studi Penambahannya ada Pendidikan Matematika, Pendidikan Jazz Money Dulu Pendidikan Jazz Money Kesehatan dan Rekreasi Sekarang namanya Pendidikan Jazz Money Ada Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ada Pendidikan Teknologi Informasi Ada Pendidikan Guru Paut ya Atau Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Ada Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Jadi 10 program studi ini Satu lagi program studi pendidikan IPAM 10 program studi ini yang ada di FKIP Uni Muda Sorong Alhamdulillah semuanya terakreditasi Bahkan dari 10 itu 6-nya sudah terakreditasi baik sekali Alhamdulillah, luar biasa Nah kalau boleh tahu nih Pak Kalau untuk program studi yang baru nih apa Pak? Yang paling baru itu pendidikan guru Pendidikan Anak Usia Dini Itu program studi bungsu untuk saat ini Karena moratorium Jadi 2 tahun ini, 3 tahun Bahkan itu moratorium Kita tidak bisa mengajukan program studi ke pendidikan Sehingga saat ini belum ada penambahan Namun ke depan kalau moratorium itu sudah dibuka Kita akan membuka program studi pendidikan teknik otomotif Rencananya ya Karena memang itu peminatnya kan sangat besar Mudah-mudahan slotnya dari kementerian segera dibuka Kita bisa mengajukan program studi itu Bahkan program studi-program studi yang lain Misalnya pendidikan IPS dan pendidikan-pendidikan yang lain Khusus untuk pendidikan agama Islam Memang dia basicnya adalah pendidikan Tetapi masuk di fakultas tersendiri ya Adanya di fakultas agama Islam Nah itu nanti bisa bincang khusus dengan Pak Dekan Nah Pak, menyambut mahasiswa baru nih ya Pak ya Fasilitas apa saja yang sudah dipersiapkan di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini Pak? Iya, terima kasih Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa baru Uni Muda Sorong Khususnya yang memilih fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Setelah saya melihat data memang masih didominasi di FKIP Masih banyak di FKIP mengambil program studi-program studi di FKIP Salah satunya paling banyak memang di pendidikan guru sekolah dasar Di BGSD sendiri kita punya mahasiswa baru itu 200 lebih ini ya Terima kasih partisipasinya Kami sudah menyiapkan berbagai fasilitas yang akan menjangkau Akan menjamin rekan-rekan belajar dengan nyaman di sini dengan senang Tentunya mulai dari SDM kita ya Mbak Dari SDM kita kita persiapkan mulai dari doktoral hingga magister Bahkan tahun ini kita juga mengirimkan 30 dosen untuk melanjutkan studi doktoral Baik di dalam maupun di luar negeri hingga ke daerah di Bandung Ada yang di Makassar ada juga di Surabaya dan seterusnya Itu salah satunya untuk memfasilitasi rekan-rekan SDM kita sudah kami siapkan Fasilitas-fasilitas fisik ya baik secara online maupun offline kami juga siapkan Secara online karena kita musim pandemi Tentu perkuliahan atau mungkin nanti kegiatan-kegiatan ada yang menggunakan online Misalnya menggunakan Zoom atau mungkin media sosial yang lainnya Ini kita sudah siapkan internet atau wifi gratis di berbagai titik yang sudah disiapkan oleh Uni Muda Sorong Silahkan nanti anak-anak bisa mengakses, adik-adik bisa mengakses di berbagai titik itu Untuk melakukan pembelajaran maupun aktivitas perkuliahan yang lain Secara offline kami juga sudah siapkan ya Ruangan kelas yang representatif Ya masing-masing kelas kita sudah siapkan proyektor Anak-anak bisa belajar di situ Kita juga sudah siapkan berbagai fasilitas lain Sarana-sarana olahraga Sarana rekreasi ini yang jarang dimiliki Rekreasi itu hanya di Uni Muda sepertinya ya Untuk Papua dan Papua Barat yang memiliki wahana untuk berrekreasi Bersenang-senang Karena kita memiliki visi salah satunya menjadi eduturism trainer ya Khusus di FKIP kita ada eduturism trainer Jadi selain mereka belajar mereka juga berwisata di Uni Muda Jalan-jalan Lab-lab kita juga memiliki ya Kita memiliki banyak lab Ada laboratorium-laboratorium yang menunjang untuk semua program studi Baik lab yang ada di Uni Muda maupun yang secara mitra Ada lab school ya lab school yang alam Begitu Wah luar biasa Berarti lengkap sekali ya Iya benar Menarik nih Nah bicara tentang lab nih Pak Itu semua program studi itu apa memiliki lab Atau hanya program studi tertentu Pak? Semua Semua kita fasilitasi untuk lab Termasuk PG PAUD Kita juga memiliki lab khusus ya Ada lab PAUD Alam Mentari itu juga lab school kita Ada lab di kampung Wormon Kukuda Mereka anak-anak bisa praktek langsung di lapangan Jadi sekarang lab itu bukan hanya sekedar di dalam ruangan Tetapi langsung terjun di lapangan itu lab nyata Nah PG PAUD Ada juga kalau lab yang di kampus ada lab sentra tasik Ada lab komputer, lab multimedia, lab jaringan dan seterusnya Semua prodi memiliki Termasuk di PPKN ya Ada lab untuk hukum ya Yang belajar-belajar terkait dengan itu Lalu ada juga lab untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia Lab bahasa kita memiliki Yang dimiliki oleh semua Salah satunya dan wajib nanti dipakai adalah lab mikro teaching Wow Nah lab mikro teaching kita sudah bertaraf nasional nih ya Di dalamnya sudah menggunakan fitur-fitur Ya era 4.0 ya Karena saat ini kita kan era-era milenial Sehingga anak-anak akan senang mengajar itu Sampai nanti guru-guru kita di lapangan ketinggalan informasi Ketinggalan teknologi Nah kita sudah siapkan melalui lab mikro teaching ini Ini berarti lengkap nih Nah tadi kan dijelaskan juga nih Pak Kalau FKIP ini merupakan fakultas dengan penerimaan mahasiswa baru tertinggi Kalau boleh tahu nih Pak, rahasianya apa nih Pak? Ya rahasia sebetulnya nggak boleh disampaikan Namanya juga rahasia Tapi ini untuk trik kita ya Bagaimana kita bisa mendapatkan mahasiswa baru Tentu karena dukungan berbagai pihak Bukan hanya dari teman-teman FKIP Semua pihak Baik dari FST maupun FISUM dan FAI maupun yang lainnya Tentu yang paling besar adalah alumni kita Kontribusi alumni Jadi terima kasih kepada alumni kita Alumni kita sudah tersebar di berbagai daerah Papua dan Papua Barat Hingga ke pelosok-pelosok Nanti kalau ada jalan-jalan ke sana ya Ke pelosok itu pasti menemui alumni kita Dan kami sangat bangga dan hormat kepada alumni Mudah-mudahan nanti ada satu waktu kita bisa bertemu kembali Mereka itu menjadi pejuang-pejuang untuk menerima juga mahasiswa baru ya Karena mahasiswa kita ketika kita tanya Kamu kuliah di sini? Siapa yang kasih tahu? Ada itu alumni dari sini Saya buka juga kuliah di situ Nah ini menjadi kekuatan kita Makanya alumni itu kita terus berdayakan Mereka membawa alma mater kita Dengan prestasi-prestasi mereka di lapangan Itu anak-anak akan melihat Apalagi kan sebagian besar ya Kami tidak mengatakan semua alumni kita menjadi guru Dan apalagi ke depan ini kan peluang ini semakin besar juga Tidak hanya menjadi guru Tapi rata-rata memang dari guru-guru ini yang sudah berprestasi di lapangan Mereka anak-anaknya langsung diarahkan untuk masuk di kita Ya memang tidak semuanya diarahkan ke FKIP Karena kita program studinya banyak ya Itu salah satu trik bagaimana kita memberdayakan alumni Kita punya kemitraan-kemitraan juga dengan sekolah Dengan masyarakat Itu yang menjadi kekuatan kunci Mahasiswa kita terus bertambah Mudah-mudahan ke depan akan lebih bertambah lagi Bahkan saya berharap Dari mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang melakukan magang tiga Atau mungkin nanti melakukan kuliah pengabdian masyarakat di lapangan Mereka juga sambil mempromosikan Uni Muda Karena mahasiswa, alumni itu menjadi duta kita Duta Uni Muda Sorong Bukan hanya FKIP Duta untuk kita semua Oke Nah berarti ini ada ikatan Suatu wadah ikatan antara alumni ya Pak ya? Ada ya Kita memiliki kaum muda ya Keluarga alumni Uni Muda Kaum muda ini Dari angkatan pertama sampai saat ini itu sudah berbagai Berbagai tempat juga ada Bukan hanya secara media sosial Tetapi secara berbagai tempat kita juga sudah siapkan Misalnya di Fakfak Kita ada ikatan alumni di Fakfak Di Maibra, di Sorong Selatan, Raja Empat Kita bentuk ikatan-ikatan alumni itu Kalau yang secara umum kita juga punya ya ketua alumni Ada Abu Latayya itu namanya Program studinya dulu pendidikan bahasa Indonesia Sekarang jadi alumni dan sebagai ketua ikatan alumni Dua tahun sekali kita akan adakan pergantian pengurus Untuk terus meregenerasi pengurus-pengurus itu Sehingga alumni terus diberdayakan Dan sama-sama menjaga almamater Uni Muda Soong Berarti para alumni ini ikut berkontribusi ya Pak ya? Iya kontribusi mereka besar Sangat besar terhadap Uni Muda Tanpa alumni mungkin kita tidak sebesar ini juga ya Bukan hanya kita saja yang berkontribusi Tapi alumni di lapangan itu terus mempromosikan kita Kebaikan-kebaikan kita Bahkan Pak Rektor sering sampaikan Alumni ketika datang sini itu kaget-kaget Perubahan yang sangat luar biasa Nah itu juga salah satunya adalah peranan dari alumni kita Yang ada di lapangan Alhamdulillah Nah Pak Kalau boleh tahu nih Pak Kan Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Pastikan akan membahas mengenai ilmu-ilmu pendidikan saja ya Pak ya Ada nggak sih Pak Kegiatan yang bisa menunjang soft skill mahasiswa Selain dari mata kuliah Pak Iya ya benar sekali Jadi orang kadang berpikir kalau keguruan itu hanya mau jadi guru Ternyata tidak ya Soft skill-nya sangat banyak yang kita berikan Bahkan dengan adanya program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tiga semester dia bisa mengambil mata kuliah di luar program studi Bisa mengambil mata kuliah di luar fakultas Dan bisa mengambil mata kuliah di luar perguruan tinggi Nah ini untuk mengasah mereka Setelah lulus Wah saya pengen jadi misalnya psikologi Bisa saja silahkan mengambil mata kuliah psikologi Di prodi lain, di fakultas lain, bahkan di perguruan tinggi lain Sekarang kebebasan itu diberikan kepada mahasiswa Jadi ada adanya mahasiswa baru ini punya peluang yang sangat besar Nanti untuk mengambil program studi di luar FKIB Selama tiga semester Termasuk juga mereka memiliki peluang untuk turun di lapangan Turun di lapangan melalui program-program yang sangat menarik Ada kampus mengajar Ada program-program pengabdian kepada masyarakat Ada program-program kemanusiaan jadi relawan dan seterusnya Itu yang bisa dikonversi menjadi SKS Sehingga anak-anak ini soft skill-nya dapat SKS-nya dapat Tidak perlu kuliah dapat dari situ Contoh misalnya menjadi relawan kemanusiaan Dia bisa mendapatkan pengakuan 20 SKS Dia mengikuti kampus mengajar mendapatkan pengakuan 20 SKS Tidak perlu kuliah hanya mengikuti itu dikonversi 20 SKS Makanya yang masuk tahun ini kemungkinan besar nanti itu bisa lulus cepat Dari anak-anak sendiri semangat mereka bisa tiga tahunan itu sudah bisa menyelesaikan semua mata kuliah Karena semua bisa dikonversi Berbagai kegiatan-kegiatan itu bisa dikonversi Secara akademik kita juga menyiapkan untuk soft skill-nya Ada beberapa mata kuliah khusus Kewirausahaan misalnya Karena kita juga melatih mereka untuk ke depan Juga bisa berwirausaha Karena kaya itu kan juga menjadi kebutuhan kita Realistis itu Anak-anak kita bekali dengan kewirausahaan Sesuai dengan kita punya ini Tourism Trainer Jadi mereka kita latih berusaha Ada satu mata kuliah juga namanya pendidikan kecakapan hidup sehat Atau life skill education Nah ini kita asah mereka punya life skill melalui mata kuliah pendidikan kecakapan hidup sehat Mata kuliah ini paling disukai oleh anak-anak Karena ketika mereka mengikuti mata kuliah ini Dilatih untuk berkomunikasi Dilatih untuk bagaimana mereka mengasah secara soft-nya Bukan hanya hard-nya Sehingga mereka nanti ke depan bisa menjadi orang-orang yang berhasil Kecakapan komunikasi menjadi kecakapan yang sangat diperlukan di masyarakat Diperlukan untuk kesuksesan kita semua Itu kita sudah wadahi semua Kita siapkan Oke, nah tadi kan menyinggung masalah MBKM nih Pak Iya, iya Kalau boleh tahu dari mahasiswanya sendiri itu ada nggak sih Pak yang ikut MBKM? Tahu para dosennya juga nih Pak Jadi MBKM ini bukan hanya untuk mahasiswa Memang betul untuk dosen juga Dosen kemarin ada yang lolos menjadi tenaga ahli ya Untuk sekolah penggerak Ada juga yang lolos menjadi dosen RPL ya Rekognisi pembelajaran lampau Ada yang lolos pertukaran dosen dan berbagai kegiatan-kegiatan lain ya Hibah-hibah yang mereka raih itu juga bagian dari MBKM Iya Salah satunya itu Kalau untuk mahasiswa sendiri banyak sekali program yang sudah diikuti Program Permata, program Kampus Mengajar Perintis, Kampus Mengajar 1, Kampus Mengajar 2 Ada juga program pengabdian pada masyarakat, program pemanusiaan FKIP tercatat paling banyak hingga saat ini yang lolos Kampus Mengajar Ada 81 mahasiswa kita untuk yang Kampus Mengajar 2 Kampus Mengajar 1 itu 36 Kampus Mengajar Perintis itu kita ada 13 Itu salah satunya Dan banyak juga yang berkiprah lain di PKM Karena PKM juga kita akui Nah ini bagi nanti yang suka dengan program PKM ya Program kreativitas mahasiswa Silahkan diakses Karena itu bisa dikonversi juga Kalau PKMnya PKM tentang penelitian Dia nanti tidak perlu skripsi lagi Jadi tinggal publikasi sudah Tidak perlu mengambil skripsi Peluang-peluang itu bisa diambil Termasuk ketika mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat Di korban-korban bencana Kita akan akui itu Dan mereka nanti tidak perlu mengambil mata kuliah KPM lagi Kalau anak-anak yang sudah mengikuti Kampus Mengajar Akan dikonversi dan mereka tidak perlu mengambil mata kuliah magang 1, 2, dan 3 Yang nanti kedepannya akan asistensi mengajar Lalu hibah-hibah yang berkaitan dengan BKM juga banyak ya Di BGSD misalnya kita juga mendapatkan hibah BKM Biologi, Matematika Bahkan pendidikan Matematika kita Itu mendapatkan hibah Center of Excellence Papua-Papua Barat hanya kita Center of Excellence khususnya untuk pendidikan Matematika Ini MBKM Nah disitu mahasiswanya yang kita libatkan juga ya Bukan hanya dosen Ada kegiatan asistensi mengajar Kewirausahaan disitu juga ada ya program-program kemasyarakat itu juga ada Di biologi juga ada bahkan ini yang terbaru Kita punya dosen-dosen ya sebagian akan kita berangkatkan ke Turki Ya itu salah satunya apa? Program MBKM ya nanti Pak Rektor itu akan kawal ya akan kawal beliau Itu MBKM Terakhir kemarin juga semua dosen PTI berangkat ke luar ke Jawa sana ya mengikuti program-program itu Bahkan mahasiswanya di Makassar ya mahasiswanya dikirim ke Makassar Ini program-program ini dikonversi nanti ya dikonversi Dapat uangnya dapat konversinya Anak-anak yang mengajar di sekolah dapat uangnya dapat konversinya Tidak menarik apa lagi ya? Kurang menarik bagaimana? Silahkan ya silahkan itu peluang-peluang bagi mahasiswa Nah di psikologi juga bisa ya ngambil di FKIP Ini peluang MBKM begitu juga bukan hanya kami yang dari FKIP keluar ya Mengambil mata pula di luar FKIP Yang di luar FKIP juga boleh Kami akan menawarkan program-program yang menarik untuk fakultas lain juga Dan perguruan tinggi lain Alhamdulillah Pak ya Nah kalau boleh tahu nih Pak Visi misi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini apa Pak? Ya visi kita tentu ya Kita kan lembaga pendidik dan tenaga pendidikan Sering disebut dengan LPTK Kita ingin menjadi LPTK yang unggul ya Dan profesional Khususnya di Papua, Tanah Papua ini Dan bahkan ke tingkat nasional Yang memiliki ya yang bertakwa ya Dan unggul nanti di tahun 2025 harapannya Jadi 4 tahun mendatang harapan kami itu semua sudah terwujud Mulai hari ini kita sudah selalu unggul di berbagai kegiatan Baik segi dosennya ya dosen-dosen kita yang berprestasi Lolos LPTK, lolos penelitian, hibah-hibah pengabdian Itu salah satunya unggul Mahasiswa kita yang banyak sekali lolos, hibah-hibah juga Baik itu dari PKM hingga tadi itu program-program yang sudah saya sampaikan Ini kita sudah, visi kita sudah mulai tercapai ya Sudah mulai tuntas Jadi nanti kalau kita punya visi sudah tercapai Kita visinya, goalnya ikut yang seperti Uni Muda Karena Uni Muda kan menjadi world class university Nah kita harus mengikuti Kita harus mengikuti Nanti kita akan mengikuti itu Bukan hanya Uni Muda saja FKIP-nya nanti tentu ya Menjadi mungkin fakultas yang terbaik ya Di dunia ini Nah berarti ini selain mahasiswanya yang aktif Tapi dosennya juga ikut aktif ya Benar sekali Jadi karena dosen ini kan berperan memfasilitasi Membimbing, mendampingi Bukan sekedar mengajar Kalau hanya mengajar itu guru Hanya dosen-dosen kami kita arahkan untuk melakukan berbagai kegiatan Termasuk penelitian, pengabdian pada masyarakat Nah Pak kalau boleh tahu nih Para alumni-alumni yang ada di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Itu sudah berkiprah di mana aja nih Pak? Iya alumni kita itu kan sudah banyak Dari 2008, 2009 hingga kemarin terakhir Sudah angkatan ke-13 ya 2020 Ini besok kita akan punya alumni lagi nih 2021 Belum jadi alumni saja sudah berkiprah ya Sebagian besar Nah alumni kita itu tersebar di Papua dan Papua Barat Ada yang menjadi guru Yang jadi kepala sekolah ada Yang bekerja di dinas juga ada Bahkan yang bekerja di lembaga internasional tidak sedikit Per hari kemarin juga yang bekerja di lembaga internasional itu alumni kita sudah cukup banyak Ada yang dengan UNICEF, USA, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang bersama Bekerja sama dengan NGO Alumni kita banyak terserap di sana Ada juga yang bekerja di bank, di perusahaan-perusahaan tidak sedikit Makanya ini ada peluang juga ini Freeport membuka lowongan untuk alumni FKIP Silahkan itu diakses di perusahaan di Freeport Karena ini peluang-peluang yang besar Di perusahaan-perusahaan ini sekarang sudah juga membutuhkan alumni-alumni yang dari FKIP baik Peluang-peluang P3K ini sementara alumni kita sedang mengakses kami mendoakan Mudah-mudahan mereka lolos semua ya menjadi guru yang baik Berarti bukan hanya lulusannya itu bukan hanya menjadi guru saja ya? Iya benar-benar Yang jadi wirausaha juga tidak sedikit ya Jadi ketika mereka lulus dari Uni Muda Sorong tidak hanya menjadi seorang guru Tetapi juga banyak juga yang menjadi wirausahawan ya Tapi wirausahawan yang sukses bukan hanya sebetar wirausaha ya Karena mereka memiliki ilmu untuk menjalankan itu Iya karena emang dibekali dari kampusnya itu luar biasa sekali Pak Iya 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 Nah Pak kalau boleh tahu nih Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini punya social media nggak ada Pak? Boleh nih Pak di-share Oh iya silahkan ya Selain kita bergabung dengan Uni Muda Sorong Kami memiliki akun khusus ya Iya Kalau Facebooknya FKIP Uni Muda Sorong Instagramnya juga FKIP Uni Muda Sorong Silahkan ya di-add dan kalau YouTube dalam proses ini ya Dalam proses Nanti tim-tim kreatif ini akan membantu untuk YouTube-nya Oke Tapi FKIP selalu share ya YouTube-youtube yang di-share oleh Uni Muda Sorong Iya Karena itu bagian dari kita semua Iya bener banget Nah Pak denger-dengar nih FKIP punya slogan ya Pak? Oh iya iya Boleh banget nih Pak ditunjukin nih Pak? Ya slogan kita adalah smart ya FKIP smart Nanti kalau misalnya saya ngajar dan seterusnya Atau bertemu dengan anak-anak Biasanya saya sampaikan FKIP Uni Muda Sorong Smart ya Smart itu Santun, milenial, amanah, religius, dan tangguh Makanya saya berpesan melalui slogan ini Yang pertama kita mengedepankan santun Santun itu bagian daripada attitude atau etika Ini yang sering didengung-dengungkan oleh Pak Rektor Belajar mungkin nilainya kurang-kurang tidak apa-apa ya Interektualnya kurang tidak apa-apa Yang terpenting adalah santun Adab kita Itu yang kita kedepankan Milenial Nah tentu ya Karena anak-anak adik-adik semua adalah usia-usia milenial Itu penting Mengikuti perkembangan zaman Mengikuti dengan adanya era-era saat ini yang sedang berkembang Era 4.0 Dan ke depan kita akan memasuki society 5.0 Jadi harus milenial Bahkan saya harus ikut milenial Jiwa muda Pak Uni muda kan berjiwa dan semangat muda Itu yang perlu diikuti Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor Lalu selain itu Amanah Apa yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen Dilakukan dengan amanah Begitu juga dosen-dosennya Silahkan menjalankan sesuai dengan amanah yang sudah disampaikan Karena amanah itu sangat penting Nabi sendiri itu juga memiliki sifat amanah Lalu religious Religious ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Hubungan kita dengan Allah SWT Dan yang terakhir adalah tangguh T nya itu tangguh Kenapa harus tangguh? Kita untuk menjadi seorang yang sukses Tidak boleh mengeluh sedikitpun Kita harus selalu tangguh Kita harus optimis semangat bahwa keberhasilan itu Pasti bisa kita raih Tantangan sebesar apapun pasti bisa dilalui Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya Sehingga kita semua harus tangguh Mahasiswa harus tangguh Alumni harus tangguh Dosen juga harus tangguh Semua harus tangguh Itu slogan kita di FKIP Uni Muda Sorong Sehingga bisa membawa nama baik FKIP dan Uni Muda ke depan dengan lebih baik Wah, oke Jadi slogan tadi itu sudah mencakup semuanya nih ya Pak ya? Ya, ya, benar Nah, jadi itu dia pembahasan kita mengenai fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang ada di Uni Muda Sorong Bapak terima kasih banyak nih Pak ya Terima kasih Semoga kita bisa bertemu lagi nih di Uni Muda Terima kasih Sobat Bisik Muda Sukses selalu ya untuk bekan-bekan dan tim Oke, nah jadi itu dia Bisik Muda bincang asik bareng Uni Muda Dalam segmen lebih dekat dengan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Gimana? Seru kan? Seru dong pastinya Untuk itu, yuk pantengin terus seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong Follow and subscribe Dan jangan lupa untuk like and share seluruh postingan kita Salam sehat, tetap semangat untuk kita semua Salam sehat Jangan lupa bahagia Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bahagia Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax